Mengawal informasi, hari ini Pemirsa Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Transconvention Center Bandung, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk ratusan wisudawan dan wisudawati agar tidak berhenti belajar supaya dapat memberi kontribusi lebih banyak untuk negara. Menurut Prabowo Subianto, Indonesia selalu membutuhkan peran anak muda. Ia juga mendorong para wisudawan dan wisudawati untuk menjadi pemimpin yang selalu mencintai rakyat. Prabowo Subianto menilai peran pemimpin adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi masa depan sebuah kelompok. Ia juga berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati agar melandasi setiap langkahnya dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa pengabdian para pemuda dapat dimulai dari bagian terkecil di lingkungannya. Prabowo mengingatkan bahwa pengabdian para pemuda dapat dimulai dari bagian terkecil di lingkungannya. Selain pintar, ia juga menekankan para pemuda harus menjadi tangguh. Saya titip sama anak-anak muda ini. Jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pinter. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat-meningkat terus. Universitas Kebangsaan Republik Indonesia merupakan perguruan tinggi yang dibangun dari cita-cita luhur keluarga besar Sumitro Joyo Hadikusumo yang menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saat ini Universitas Kebangsaan Republik Indonesia memiliki enam fakultas. Yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra, Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi, dan yang terbaru Fakultas Matematika dan Fisika. Demikian laporan Tim Berita, Gaduda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.